Ratusan wago dari wilayah Luhak 16 melakukan demonstrasi ke kantor unit layanan pelanggan PLN Bangko. Aksi ikut dikarenakan wago sudah sangat kesal. Lantaran setiap hari listrik daerah mereka selalu padam tanpa alasan yang jelas. Hampir setiap hari di jam-jam tertentu terutama saat maghrib listrik sangat sering padam. Terutama di wilayah Luhak 16 yakni mulai dari kecamatan Tiang Kumpung, Marosiau, Lembah Masurai, Jangkat, dan Jangkat Timur. Karena sering mengalami pemadaman bukan saja padam satu atau dua jam. Bahkan listrik sering padam berhari-hari kalau ikut membuat wago setempat merasa kesal. Perbagai upaya telah dilakukan mulai dari melapor langsung ke ULP PLN Bangko. Hinggu mengirim surat resmi dari para kepala desa di wilayah tersebut, namun permasalahan tersebut tidak juga ada solusi dan malah listrik makin kerap padam. Puncaknya pada Senin Pagi ratusan wago dari Luhak 16 atau dari lima kecamatan mendatangi kantor ULP PLN Bangko. Kedatangan orang ko juga dilakukan bersama perwakilan kepala desa yang ada di wilayah tersebut. Untuk mempertanyakan alasan PLN sering mati di wilayah tersebut. Namun demonstrasi ikut sempat memanas lantaran jawaban dari pihak PLN tidak memuaskan baru pendemo. Wago yang datang hanya memimpin solusi dari PLN agar listrik tidak sering mati. Tahun-tahun hari ini mengaliri wilayah Luhak 16, apakah tidak ada solusi terkait dengan gangguan itu. Kami minta kepada Bapak, Pak, Rayon, Polen, Cabang Bangko, jangan menunggu, menurut kami lama-lama menunggu di sini. Kalau tidak juga keluar dalam beberapa menit, saya pastikan saya akan segera pulang. Saya akan konsolidasi dengan seluruh kepala desa wilayah 4. Setelah melakukan aksi demo di depan kantor WLP PLN Bangko, para wago yang melakukan demonstrasi juga mendatangi kantor DPRD Merangin untuk meminta agar anggota DPRD terutama dari DAPL 4 dapat membantu memperjuangkan aspirasi orang-orang. Riko Saputra, Cek TV, Ngabari